Ideologi, sementara Islam itu sendiri bukan ideologi, tapi merupakan akidah, syariat dan akhla. Nah jadi kita lihat disini, yang ingin saya tekankan disini sekali lagi dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya sampaikan tadi, jangan kita terjebak untuk dihadap-hadapkan dengan Pancasila. Begitu kita terjebak, maka kita akan repot untuk menghadapi segala tuduhan ketimbang formalisasi syariat Islamnya Yahwah. Energi kita akan habis, tenaga kita akan habis, akhirnya waktu kita juga akan habis. Kita tidak akan punya waktu lagi untuk mempositivisasi daripada syariat Islam, mentransformasi daripada syariat Islam, karena kita akan kewalahan untuk menghadapi segala tuduhan-tuduhan. Oh ini anti Pancasila, ini subversif, ini ingin mendirikan negara, oh ini ingin menggantikan dasar negara, oh ini ingin menghancurkan NKRI, dan seterusnya, dan seterusnya. Pancasila itu sendiri selama ini tergantung yang merawat. Pancasila tak kalah dirawat oleh Bung Karno, Pancasila itu ditafsirkan oleh Bung Karno sesuai dengan pahamnya. Karena Bung Karno berpaham Nasakom, punya cita-cita untuk menyatukan nasionalisme, agama, dan komunis, maka Pancasila versi Soekarno mengizinkan komunis untuk hidup subur di Indonesia. Walaupun komunis itu sendiri tidak sesuai dengan silap pertama dari Pancasila, tapi karena kebijakan politiknya adalah di tangan Soekarno, dan Soekarno yang merawat Pancasila, maka Pancasila ini ibarat bayi. Jadi kalau kita mau sampaikan bayi, ini anak kecil ini tergantung orang tuanya. Mau dibikin Yahudi, mau dibikin Nasrani, atau mau dibikin apa? Pergi, Pancasila seperti bayi ya, mau dibawa kemana? Nah, karena Soekarno membawa kepada paham Nasakom, maka komunis bisa hidup dengan subur di bawah naungan Pancasila versi Soekarno. Begitu Soekarno memimpin, berkuasa di Orde Baru, Soekarno ini berpaham kejauhan. Karena itu setiap tafsiran Pancasila selalu dikait-kaitkan dengan keyakinan-keyakinan masyarakat Jawa kuno, saudara. Selalu dikait-kaitkan ke sana, sehingga sampai muncul pemintasan Pancasila itu sendiri. Sampai di tahun 78, lahir satu agama baru. Walaupun Pak Harto saat itu mengatakan itu bukan agama, tapi dalam prakteknya menjadi agama baru yang kita kenal dengan aliran kepercayaan. Ini agama yang dilahirkan dari pemintasan Pancasila. Karena Pancasila dijadikan satu mitologi, kemudian akhirnya melahirkan satu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang membenarkan semua agama, lahir, yaitu aliran kepercayaan pada tahun 77 yang kemudian pada tahun 78 dimasukkan dalam tab MPRRI tentang GBHR. Nah, jadi kita bisa lihat Pancasila tergantung siapa yang rawat. Nah, karena Soeharto seorang anti-PKI, maka PKI tidak bisa hidup lagi di bawah Pancasila versi Soeharto. Dia kuat. Nah, kemudian begitu Soeharto tumbang, masuk ke era reformasi. Nah, sekarang begitu kita masuk ke era reformasi, Pak Habibie yang berkuasa. Nah, karena Pak Habibie ini, walaupun merupakan sisa-sisa daripada Orde Baru, tapi masih punya visi keislamat. Sehingga di bawah Habibie, lahir undang-undang yang membolehkan daerah istimewa Aceh untuk menjalankan syariat Islam yang tidak pernah terjadi sepanjang Orde Baru, Orde Ramak dan Orde Baru. Artinya di sini, Habibie menafsirkan Pancasila dengan versi Islamnya. Bahwa Pancasila ini harus dirawat dengan rawatan Islam. Karena itu Pancasila tidak boleh dijadikan sebagai penghalang penerapan syariat Islam. Akhirnya syariat Islam gol di Aceh, di Yekwat. Itu jaman Habibie, golnya undang-undang tersebut. Nah, kemudian begitu Habibie tumbang, naik Gusdur. Karena Gusdur ini seorang liberal sejati, pemikirannya bebas, akibatnya Gusdur pun merawat Pancasila dengan pahamnya yang mengusung kebebasan. Karena itu jangan kaget, tak kala Gusdur mengusulkan supaya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dicabut. Itu TAP MPRS tentang pelarangan PKI. Pembubaran PKI dan pelarangan dari paham komunisme. Nah, kenapa Gusdur minta itu dicabut? Karena Gusdur itu seorang liberal sejati. Orang mau jadi muslim, mau jadi kafir, mau agamanya gado-gado, mau jadi komunis. Itu dianggap hak asasi manusia, Yekwat. Nah, sehingga Pancasila di bawah asuhan Gusdur memberi peluang kembali kepada paham-paham semacam itu untuk hidup dengan subur. Makanya jangan kaget. Kemudian bagaimana partai-partai yang yaitu berhaluan kekiri-kirian itu bisa hidup dengan bebas, bisa mengepresikan dengan bebas, bahkan mereka bisa menjadi anggota DPR, kemudian bukan hanya sekedar anggota DPR, menjadi ketua komisi di DPR RI dan berani langsung menulis buku dengan judul Saya Bangga Jadi Anak PKI. Anak PKI masuk parlamen. Itu ditulis dalam buku. Kita tidak memfitnah. Ada bukunya. Nah, jadi kita bisa lihat ini karena kebebasan yang diusung oleh Gusdur. Begitu Gusdur tumbang, naik Megawati. Megawati pemahamannya tidak jauh berbeda dengan sang ayah Yahwah. Nah, jadi beliau ini mewarisi daripada paham ayahnya. Jadi bagaimana ayahnya dulu berhaluan kiri di dalam memahami Pancasila? Tidak beda. Megawati pun memberikan keluasan kepada paham kiri untuk diterima di bawah naungan Pancasila. Nah, kemudian begitu Megawati tumbang naik SBY saat ini ini SBY ini Sudara pada saat kampanye untuk menjadi presiden beliau punya kontrak politik dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Jadi PKS waktu diminta untuk mendukung SBY menyodorkan 15 kontrak politik. Salah satunya adalah kalau SBY ingin didukung oleh PKS salah satunya tidak boleh melakukan dikotomi antara Pancasila dan agama Islam. Karena selama ini yang dilakukan oleh Orde Lama Orde Baru dan lainnya selalu melakukan dikotomi antara kedua ini Sudara. Sehingga Islam selalu disuruh bekelahi sama Pancasila. Nah, akibatnya pejuang-pejuang saraat Islam yang terjebak mereka mengkafir-kafirkan Pancasila memurtad-murtadkan Pancasila mendukung Pancasila tidak mau tidak mau kalah mereka pun mengatakan pejuang-pejuang saraat Islam ekstremis fundamentalis bahkan belakangan disebut teroris si Ehwa. Nah, jadi ini satu-satu pertempuran ideologi senementara Islam itu sendiri bukan ideologi tapi merupakan akidah saraat dan akhlaat. Nah, jadi kita lihat disini yang ingin saya tekankan disini sekali lagi dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya sampaikan tadi jangan kita terjebak untuk dihadap-hadapkan dengan Pancasila begitu kita terjebak maka kita akan repot untuk menghadapi segala tuduhan ketimbang formalisasi syariat Islam yang Yahwah energi kita akan habis tenaga kita akan habis akhirnya waktu kita juga akan habis kita tidak akan punya waktu lagi untuk mempositivisasi daripada syariat Islam mentransformasi daripada syariat Islam karena kita akan kewalahan untuk menghadapi segala tuduhan-tuduhan oh ini anti Pancasila ini subversif ini ingin mendirikan negara oh ini ingin menggantikan dasar negara oh ini ingin menghancurkan NKRI dan seterusnya dan seterusnya dan ini sudah dimainkan oleh mereka contoh saya kasih contoh pada saat saya dan kawan-kawan dari MUI dari FUI kemudian begitu juga dari aktivis-aktivis NU dan Muhammadiyah yang punya peduli terhadap pornografi dan pornoaksi menggelar aksi sejuta umat di Jakarta kita turun aksi sejuta umat di Jakarta tujuannya apa hanya untuk mendukung keluarnya disahkannya RUU anti pornografi dan pornoaksi besoknya Gustur dan kawan-kawan juga menggelar aksi walaupun yang hadir bisa terhitung tidak banyak Yahwah tapi yang menarik aksi itu diberikan nama aksi Bineka Tunggal Ika aksi menyelamatkan Pancasila aksi menyelamatkan UUD 1945 artinya apa Gustur dan kawan-kawan mencoba untuk mencari momentum agar para pejuang syariat dihadap-hadapkan kembali dengan Pancasila Yahwah karena kalau itu berhasil berarti pejuang syariat ini anti Pancasila musuh Pancasila mau mendirikan negara mau membubarkan NKRI mau merusak Bineka Tunggal Ika dan seterusnya dan seterusnya tapi Alhamdulillah upaya tersebut tidak berhasil nah cuman kita mesti waspada upaya-upaya mereka yang anti penegakan syariat Islam akan selalu berupaya untuk mendorong kita dihadap-hadapkan dengan Pancasila maka itu jangan terjebah sekali lagi jangan terjebah oleh apa yang mereka sedang upayakan maka itu disini saya tuliskan Pancasila tidak ada satu pun sila dari Pancasila yang melarang penerapan syariat Islam tidak ada bahkan jika sila-sila dalam Pancasila dipahami secara benar justru menjadi pintu gerbang untuk penerapannya artinya kalau mereka-mereka orang-orang sekuler mencoba menjadikan Pancasila sebagai tameng sebagai kendaraan untuk memberang daripada gerakan-gerakan Islam maka pejuang-pejuak syariat Islam harus pandai menggunakan siasat jangan biarkan mereka yang menaksirkan Pancasila jangan biarkan mereka yang menerjemahkan Pancasila jangan biarkan mereka yang Sampai jumpa